Tidak perlu tambah-tambahan teman-teman sekalian. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa anda lakukan? Apa maunya? Tanya coba, pasti mereka bilang Nabi tidak pernah lakukan, para sahabat tidak pernah lakukan. Sampai saya pernah berkata kepada beberapa teman yang sudah sampai pada level ustad-ustad kiai-kiai, yang mereka masukkan, saya bilang, Akhi, tolong datangkan kepada saya satu saja pendapat, tidak usah dari para sahabat, tidak usah dari para tabi'in, empat orang imam saja, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafiq, Imam Abu Hanifah, ada enggak satu saja statement mereka yang suruh buat maulid? Coba datangkan kepada saya. Tidak pernah ada, satu pun tidak ada statement mereka. Dan itu muncul justru setelah mereka meninggal. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriya, Imam Malik meninggal 179 Hijriya, Imam Syafiq meninggal 204, Imam Ahmad meninggal 240 Hijriya. Itu munculnya maulid di tahun pas Imam Ahmad terakhir tuh, 10 tahun sebelum meninggal 230 Hijriya oleh orang-orang Syiadi, yang ada di Mesir. Itu mereka lakukan.